Intro Shalom, Sudaraku yang dikasihi Tuhan hari ini kita boleh menapaki hari ke 362 dalam gerakan membaca Alkitab. Mari siapkan kehidupan Sudara untuk membaca Alkitab di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberi waktu untuk ada di hari yang baru ini dan kami mau membaca bagian Alkitab di hari ke 362. Tuntunlah kami dengan kuasa roh kudus agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku mari kita membaca bagian Alkitab di hari ke 362 dalam kitab Wahyu pasal 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak makota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah kesini dan berkumpulah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka, telah berkumpul untuk melakukan peperangan, melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia, Nabi Palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Tuhan Allah, Bapak di dalam sorga, yang berkenan menuntun kami, boleh membaca Alkitab di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa firman Tuhan adalah hal yang terpenting dalam hidup kami. Dengan giat membaca Alkitab, hidup beriman kami akan semakin dikuatkan, dan kami dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, karena kami hidup seturut firman-Mu. Diberkatilah semua yang boleh bersama-sama membaca Alkitab di hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami. Diberkati pelayanan dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada. Diberkati tim multimedia yang telah melaksanakan semua tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga program gerakan membaca Alkitab boleh diikuti oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tugas kerja dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku demikianlah pembacaan Alkitab di hari ke 362. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama membaca Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Terima kasih sudah menonton.